Jadi yang tadinya kita membeli pupuk boron 45 sahabat ya Perbanyakan kita nanti ini cuma 5 ribu Jelas hematnya banyak banget sahabat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tani alhamdulillah ya hari ini disini turun hujan ya Daerah Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran Provinsi Lampung Alhamdulillah tanaman kita juga semakin hari semakin baik sahabat ya Perkembangannya setelah kita aplikasikan beberapa amunisi Yang admin punya sahabat ya Oh iya sahabat tani supaya tanaman kita lebih subur lagi Kita akan siapkan pupuk berikutnya sahabat ya Yaitu boron sahabat Boron ini bagus sekali untuk tanaman sahabat ya Supaya pertumbuhannya semakin cepat dan supaya buahnya lebat sahabat ya Pupuk boron ini sangat penting untuk kita aplikasikan sahabat ya Dan ini juga atas pengalaman admin tahun lalu sahabat ya Waktu itu admin menanam tomat alhamdulillah buahnya lebat batangnya tinggi sahabat ya Nah dari situ admin akan mengulang kembali mengkonversi pupuk boron yang tadinya 1 liter menjadi beberapa liter Oh iya sahabat tani seperti yang kita tahu ya Pupuk boron ini bisa mencegah pucuk daun keriting, busuk akar, busuk batang, busuk daun dan buah juga ya Bisa juga mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman sahabat ya Mencegah kerentukan bunga dan buah dan menyehatkan semua jenis tanaman dan memperpanjang umur tanaman sahabat ya Nah ini pupuk boron ini kita akan perbanyak sahabat ya Dari 1 liter pupuk boron ini kita akan perbanyak menjadi 20 liter sahabat ya Simak baik-baik sahabat ya karena ini sangat bermanfaat untuk kita semua terutama petani hemat sahabat ya Kita bisa hemat pupuk boron dari 1 liter menjadi 20 liter pupuk boron sahabat ya Selain pupuk boron cair ini sahabat ya Admin juga akan tambahkan ini Borak sahabat ya ini 1 kilogram ya Jadi total modal kita untuk pembuatan pupuk kita kali ini Ini admin beli 45 ya Ini 45, 90 Sama ini 10, 100 ya Sama ini Kesini 10 ribu Jadi 110 ribu sahabat ya Untuk modal pupuk boron 20 liter air sahabat ya Ini jadi hemat sahabat ya Jadi 1 liternya nanti cuma kena 5 ribu ya 5 kali 2, 100 ya Jadi yang tadinya kita membeli pupuk boron 45 sahabat ya Jadi untuk perbanyakan kita nanti ini cuma 5 ribu Jelas hematnya banyak banget sahabat ya Nah sahabat Tani untuk memperbanyak ini Kita selain butuhkan boron dari toko ya 1 liter boron cair Kemudian borak 1 kilo Gebro 2 saset Kita juga siapkan air kelapa ya Ini air kelapa dan kentos kelapanya juga Dan juga kita siapkan itu beras setengah kilo ya Kenapa admin pakai beras? Karena pengalaman tahun kemarin Admin juga menggunakan sisa beras rendaman-rendaman seperti itu Itu juga bagus ya Jadi admin berbagi ini sesuai pengalaman yang sudah dilakukan tahun kemarin sahabat ya Kita juga siapkan susu ya Ini susunya seperti ini Kemudian kita siapkan juga gula merah 1 telepek ya Ini sekitar 200 gram mungkin kalau ditimbang sahabat ya Nah sahabat Tani selanjutnya Kita juga siapkan starter sahabat ya Starternya ada 3 ya Yang pertama POC buah Yang kedua POC dari segala macam bahan organik ya Sayuran, batang, dan akar ya Buah-buahan juga 2 liter ya Nah sahabat Tani jadi itu ya bahannya ya Untuk bahannya ini Terus starternya kita hanya menggunakan ini saja POC dan jakaba juga airnya sahabat ya Selanjutnya kita juga akan tambahkan dengan ini sahabat ya Karena boron itu dari daun-daunan Dari kacang-kacangan dari buah-buahan sahabat ya Maka kita Alhamdulillah ini dapat dari pasar tadi ya Banyak kacang panjang dan juga ada buah timun disini sahabat ya Ini kita akan jadikan sebagai pupuk organik penghasil boron sahabat ya Kalau teman-teman kurang yakin silahkan googling aja cari referensi ya Bahwa kacang-kacangan ini juga penghasil boron sahabat ya Oke sahabat Tani kita langsung saja ke proses pembuatannya Jadi sahabat Tani sebelum ke proses pembuatannya Kita juga tentu siapkan penutupnya ya Penutup ember ini dan juga karet sahabat ya Oke sahabat Tani kita langsung saja ke proses Perbanyakan boron ya atau konversi pupuk boron Dari 1 liter menjadi 20 liter sahabat ya Kita masukkan ini Pupuk boron cair 1 liter sahabat ya Ke ember ini sahabat ya Embernya kosong sahabat ya Nah ini Embernya kosong Kita masukkan boron cair 1 liter sahabat ya Nah warnanya seperti ini sahabat ya Seperti minyak sayur ya Kita masukkan boronya 1 liter sahabat Ya selanjutnya kita masukkan juga Ini sahabat ya Borak 1 kilo sahabat ya Ya kita masukkan sahabat Ini pelebat buah sahabat ya Kalau teman-teman mau silahkan mencoba Untuk pupuk borak ini sahabat ya Supaya hemat Kita konversi dulu sebelum digunakan sahabat ya Nah selanjutnya Kita masukkan ini Gibro sahabat ya 2 saset sebagai JPD sahabat ya Kayaknya ini Gibro nya sudah lama sahabat ya Jadi padat dia Makanya kita kasih air kelapa sedikit sahabat ya Untuk mencairkan ini Ya sahabat tani selanjutnya Ini Gibro 2 saset kita masukkan ke sini sahabat ya Selanjutnya kita Masukkan ini gula merah sahabat ya Kita encirkan dulu gula merahnya disini sahabat ya Oke sahabat tani setelah gulanya larut seperti ini Kita masukkan ke ember ini sahabat ya Yang berisi boron cair dan boron padat tadi sahabat ya Oke sahabat tani setelah gulanya masuk Kita masukkan lagi Jakaba sahabat ya Kita masukkan 1 ember sahabat ya POC jakabanya Kita aduk sahabat Selanjutnya kita masukkan Ini POC 2 liter sahabat ya Selanjutnya kita masukkan ini POC buah mengkudu Sahabat Ya POC mengkudunya kita gunakan setengah liter sahabat ya Selanjutnya kita masukkan ini Susu sahabat ya Ya susunya kita gunakan 2 sahabat ya Nah sahabat tani ini yang terakhir Ini yang admin lakukan pada tahun lalu sahabat ya Ketika memperbanyak boron menggunakan rendaman beras seperti ini Sahabat ya Kita masukkan beras setengah kilo Sahabat ya Oke sahabat tani mungkin saja teman-teman merasa sayang pakai beras Bisa saja diganti air cucian beras saja sahabat ya Berasnya tidak dimasukkan Tapi menurut admin Beras ini Bagus ya Waktu tahun lalu juga admin menggunakan beras sahabat ya Sisa rendaman beras Nah sahabat tani sekarang kita tinggal masukkan Kacang panjangnya sahabat ya Ini ada kacang buncis juga sahabat Ada timun juga Tomat juga ada sahabat ya Oke sahabat tani untuk yang terakhir kita tinggal kasih Air kelapa ya Kalau misalkan ada kentos kelapanya juga boleh masuk Sahabat ya Sebagai tambahan ZPT Ya sahabat tani setelah seperti ini Kita tinggal tutup menggunakan kain sahabat ya Nah seperti ini Ya sahabat tani ini kita tinggal fermentasi selama 21 hari sahabat ya Sekarang pupuk boronnya sudah jadi 20 liter sahabat ya Kita tinggal menunggu 21 hari Karena fermentasinya minimal 21 hari sahabat ya Nah untuk dosisnya kita gunakan biasanya 100 ml per 10 liter air atau per 15 liter air sahabat ya Kalau untuk aplikasi spray sahabat ya Nah kalau untuk aplikasi kocor sahabat ya Admin biasanya gunakan 1 gelas ini Per 10 liter air ini sahabat ya Kadang-kadang dimik dengan kalsium sahabat ya Atau dengan pospat sahabat ya Ultradap Nah sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat Beruntung bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini Karena dengan cara ini kita bisa menghemat Pupuk boron yang tadinya 1 liter menjadi 20 liter sahabat ya Oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh